Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Guna-guna merupakan sebuah gangguan gaib yang biasanya dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam, kebencian, atau penyakit hati pada orang lain Nah bahayanya guna-guna ini sebuah kejahatan yang tidak bisa dibuktikan secara logis Siapa yang mengirim ga? Apa tujuannya? Dampaknya apa saja? Semuanya memang sangat tidak logis Namun nyatanya banyak pemilik usaha yang mengaku mendapatkan kiriman guna-guna di tempat usahanya Lalu apa saja ciri tempat usaha yang kena guna-guna? Yuk simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan silahkan like video ini apabila saudaraku suka Berikut, ciri tempat usaha kena guna-guna Yang pertama dan memang yang paling umum, usaha Anda mendadak sepi secara drastis Maksudnya di sini penurunan pembeli adalah hal yang wajar karena yang namanya usaha atau bisnis memang demikian Tapi kalau sepi dan pembeli turun sangat drastis bisa jadi tempat usaha Anda kena guna-guna Tapi jangan langsung menyumpulkan dulu karena masih ada ciri yang lainnya Yaitu ciri kedua, Anda mendapati orang yang sudah berhenti atau mau masuk ke tempat usaha Anda namun tiba-tiba tidak jadi Nah hal ini karena gangguan dari makhluk gaib tersebut Entah tempat usaha Anda dibuat seolah tutup atau dibuat hawa tempat usaha Anda sangat menyesakkan, tidak nyaman dan mengganggu Jadi siapapun yang ke tempat usaha Anda jadi mengurungkan niatnya Lalu ciri ketiga, muncul bau tidak sedap di sekitar warung atau tempat usaha Anda Bahkan kadang juga ada suara ledagan atau lemparan dari atas warung atau tempat usaha yang Anda tidak tahu apa penyebabnya Lalu ciri keempat, dalam beberapa kasus sering juga terjadi Jika tempat usaha Anda yang Anda jual adalah makanan, maka Anda menemukan ada hewan atau benda yang tertinggal di makanan Padahal Anda benar-benar pastikan hidangan yang Anda jual itu higienis, bersih Lalu bisa juga, makanan jadi cepat basi Nah itu dia beberapa ciri tempat usaha kena guna-guna Jika Anda memang merasakan hal-hal tersebut ada di tempat usaha Anda, maka saran kami jangan menunggu lama Segera bersihkan gangguan tersebut, bersihkan tempat usaha Anda dari guna-guna Dan ikhtiarkan usaha Anda dengan penglaris usaha dari gangguan seruhan Kang Mas Rokan juga membuka ruatan tempat usaha untuk membuang energi negatif Serta energi-energi jahil yang membuat tempat usaha Anda bangkrut atau tiba-tiba turun drastis omsetnya Untuk mendapatkan layanan dari Kang Mas Rokan ini, silakan Anda bisa langsung hubungi admin beliau di 082-223-338-771 Atau di 085-712-999-772 Info selengkapnya bisa Anda cek pada deskripsi di bawah video ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh